Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya Mbak Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam obrolan pas di sini. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai seni gerak tari berirama. Masih bersama dengan saya, narasumber cantik kita Mbak Meli. Mbak kita lanjutkan lagi ya, tadi mendengar sedikit ini, begitu banyak ini pengalaman-pengalaman lomba, lomba tari, mungkin bisa diceritakan Mbak? Pengalaman lomba tari itu pastilah mental ya Kak, karena kita nampil itu kan berbagai provinsi, melihat mereka, wah lebih bagus-bagus ternyata ya, Kayak ini nih, lebih bersaing gitu, apa yang mereka tampilkan itu bagus semua, jadi kita bisa aja mental kita kan Kak, melihat mereka menampilkan ini, wah mereka ternyata lebih bagus. Terus apa sih yang pengen kita jadi juga kayak mereka gitu, penampilan mereka itu gerakan kompak sama semua, harus ekspresi, terus gerakan itu harus sama, kompak sama penari yang lain. Wah jadi pembelajarannya adalah bagaimana seorang penari ini pada saat mengikuti festival atau lomba begitu ya, melihat penari yang lain itu bukan sebagai sesuatu yang bisa menjatuhkan, tetapi justru bisa membangkitkan lagi begitu ya, untuk meningkatkan kemampuan diri ya Mbak ya. Nah tadi disebutkan juga pernah tampil di Taman Mini Indonesia ya, nah mungkin bisa diceritakan itu kapan acaranya? Biasanya itu, acaranya itu di akhir tahun, di setiap bulan Desember, itu Taman Mini itu namanya Festival Selaras Pinang Masak, yang diadakan di Taman Mini Jakarta Timur, yang mengadakannya ulang tahun Jambi. Pengalaman di Taman Mini itu emang sulit sih Kak, karena di setiap lomba, kalau ini kan, kali ini kan lombanya itu seluruh ya, provinsi, bukan di dalam provinsi, itu kan di luar provinsi semua. Jadi setiap daerah itu gerakannya pasti beda-beda, masing-masing dari gerakan yang memang mengandung daerah mereka gitu, pasti unik-unik, setiap mereka menampilkan gerakan itu ya, gimana ya, ini penampilannya lebih bagus, kayak, wah kita harus bisa lebih lagi nih kayaknya, harus menimbulkan kemampuan lagi nih, kalau melihat apa yang mereka tampilkan ini lebih bagus lagi nih, kayak gitu. Jadi pada saat di Taman Mini yang acaranya tingkat nasional itu, Mbak mulai menyadari begitu ya, dan mengambil pelajaran ya, bahwa apa yang dilihat dengan keindahan dan kelebihan yang dimiliki oleh daerah lain, sebagai motivasi sendiri ya, untuk terus mengembangkan, sampai akhirnya sekarang ini bisa jadi pelatih, luar biasa sekali. Nah kalau untuk event-event mungkin penampilan atau perlombaan di daerah provinsi sendiri, kalau untuk lomba tari itu di kapan aja waktunya, Mbak biasanya? Biasanya yang diadakan, kalau di provinsi mulu kan di Taman Budaya ya, Kak, di awal tahun, di akhir tahun, bisa jadi pertengahan tahun bisa juga tergantung mereka mengadakan eventnya. Dan biasanya dengan mudah mungkin teman-teman pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasinya melalui mana biasanya? Biasanya melalui medsos. Media sosial ya, tetap ya. Jadi pantengin gunakan juga media sosial ini sebagai sumber informasi nih, biar nggak ketinggalan ya, kalau misalnya ada lomba-lomba tari, atau ada penampilan-penampilan apa, seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Nah ini Mbak Meli melihat ke depan, ini tari berirama ini akan seperti apa? Kalau dilihat dari perkembangannya dari yang dulu, sekarang, ini ke depan kira-kira seperti apa kalau dari tanggapan Mbak Meli? Kalau dulu kan lebih ke tradisinya kan, kalau sekarang, bisa lah ilmunya makin bertambah, karya-karya baru yang ditampilkan, yang pernah ditampilkan akan nimbul karya baru lagi, yang ditampilkan terus juga karya yang lama biasanya nggak dipakai lagi, harus menampilkan karya yang baru. Jadi bertambah ilmunya. Bertambah ilmunya ya, tapi yang saya penasaran juga ini Mbak Meli, sejauh ini sebagai seorang penari yang profesional, juga sebagai seorang pelatih tari, ada nggak sih titik bawah dalam dunia pertarian ini, titik bawahnya banget, tapi bisa dilalui, ada nggak? Ada, itu biasanya itu tadi menampilkan di luar kota, harus memang harus kita itu harus bisa, yang namanya jadi penari profesional, kita harus bisa menguasai setiap gerakan, apa yang kita tampilkan, dan juga itu kan udah menjadi sebuah tantangan Kak, bahwa kita itu harus bisa. Bahwa kita itu harus bisa. Nah, kalau dari dalam perjalanan hidup Mbak Meli sendiri, sejauh mana ini dunia tari membawa diri Mbak? Udah sejauh ini sih, emang udah dari kecil sampai insya Allah udah tertanam di diri sendiri. Insya Allah sudah tertanam di diri sendiri ya. Nanti ke depannya Mbak Meli sendiri ingin mewujudkan apa, misalnya perkembangan-perkembangan di dunia tari? Harus menambah lagi Kak, karya-karya barunya. Biasanya di setiap proses itu, biar muncul karya yang lebih bagus lagi itu, harus mencari pengalaman di setiap sanggar juga. di setiap sanggar yang ada di bungkulu juga, harus lebih bermotivasi lagi, lebih berkarya lagi. Kalau mau menampilkan karya yang baru juga, harus sama-sama mengisyaratkan lah ya, biar apa itu sama-sama menjalin silaturahmi yang bagus. Karena di setiap sanggar di bungkulu juga, emang mereka itu the best sih lah Kak. Setiap menampilkan itu, pasti the best lah pokoknya. The best ya, luar biasa ya. Jadi memang penari-penari khususnya di Provinsi Bungkulu, penari daerah itu memang selalu menampilkan yang terbaik. Nah, kalau dari Mbak Meli sendiri, melihat sanggar-sanggar tadi, tadi disampaikan ya, harus saling bersama-sama begitu ya, untuk menampilkan yang terbaik satu dengan yang lainnya. Nah, saat ini seperti apa kondisinya Mbak Meli? Kalau untuk saat ini, tetap berjalan sih Kak. Biasanya itu menjalin silaturahmi itu, ya seperti rapat, technical meeting, biasanya sih diadakan di ketua adat Melayu asli dari Bungkulu. Wah, ketua badan musyawarah adat ya berarti ya, khususnya di kota Bungkulu. Nah, biasanya pesan-pesan apa yang ditanamkan kepada para penari ini untuk bisa mengekspresikan diri dan tentunya juga memperkenalkan budaya Bungkulu ya, melalui seni gerak tari berirama? Biasanya apa aja pesan-pesannya Mbak? Pesan-pesannya itu harus lebih kreatif lagi untuk ke depannya. Apa yang sudah menjadi tradisi harus lebih mengandut lagi gitu. Jangan sampai tradisi Bungkulu ini dilupakan. Oh, jadi pesannya dari bagian badan musyawarah adat untuk tetap menjaga budaya-budaya ya, jangan dihilangkan ya. Terlebih lagi kalau kita saat ini ya Mbak ya, ngelihat rasanya banyak anak-anak kecil yang udah bergerak tari, dance katakanlah ya kalau di dunia modern ya, itu dari dunia-dunia barat misalnya ya. Nah, itu kalau Mbak Melis sendiri, mungkin ada harapan sih dari diri sendiri atau kepada murid-murid. Pertama untuk diri sendiri dulu deh harapannya. Kalau untuk diri sendiri sih harapannya, semoga ilmunya lagi untuk mengajar itu bertambah. Sabarnya gitu. Kalau untuk anak murid juga harus semangat lagi untuk latihan itu harus bersemangat gitu. Jadi memang kalau untuk diri sendiri harus lebih sabar, lagi-lagi sabar, sabar. Karena memang sabar ini dibutuhkan ya untuk melatih tari ya, karena begitu banyak tantangan. Belum lagi, tari ini kan fungsinya juga untuk mengekspresikan diri selain juga raga dan juga menyesuaikan kepada irama ya Mbak ya. Nah, kalau untuk harapan kepada pelaku seni tari di luar sana yang nantinya akan menarikan gerakan tari berirama. Nah, apa Mbak pesan-pesannya? Pesannya semoga karya-karya yang mereka bawakan itu lebih mengupgrade-kan lagi, terus lebih bagus lagi. Semoga deh apa yang mereka tampilkan itu yang terbaik. Luar biasa. Terima kasih Mbak Meli atas informasinya, pembelajarannya dan juga pengalamannya ini mengenai seni gerak tari berirama ya. Tentunya bagaimana tari ini bisa mengandung rasa, menyesuaikan juga dengan irama dan menyehatkan raga juga ya Mbak ya. Terima kasih sekali lagi Mbak Meli sudah hadir di opini hari ini. Nah, pemirsa obrolan pas di sini itu tadi informasi dari Mbak Meli yang cantik dan juga selaku pelatih tari ini. Semoga informasinya bisa menambah pengetahuan kita khususnya tentang seni gerak tari berirama dan juga bisa menjadi langkah awal Anda untuk berkecimpung di dunia tari. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.